Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jumpa lagi bersama Akim Kairdwin Channel Pada malam ini biasa guys Ini tani riungan Dimu sholah sumur jati Kapan tadi di Jemak katanya Kulurahan sumur Cukr Kulurahan sumur 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 batu Bantar gebang Bekasi kota Yo guys Ikuti tausiyah Dari Usad Sulaiman Jamal Hayo Yang pertama Kur'anan Kalau kata bahasa santri Pakau Kur'anan bin Nasbi Badalur bin Kauli Biasorati Tidak boleh Apapun Kur'anan Dibaca Jeker Tidak boleh dibaca doa Tidak boleh dibaca Kur'anun Tidak boleh dibaca Kur'ani Maka harus dibaca Kur'anan Kur'anan Sesetap nafas Karena pusat Pusatnya Penyakit apapun Pasti akan kembalinya ke dadan Nyesap Nyesap Yang antara lagi penyakit Yang lain Kiri Denkik Silik Takabur Sombor Pasti timurnya Fis Sudur Akan timurnya Nyesap di dadan Jadi ini Al-Quran ini Dapat mengobati Kepada manusia Dan dapat mengobati Kepada penyakit Penyakit Yang ada di tubuh manusia Banyak Kur'an Masya Allah Banyak-banyak Fakilat Dan membaca Al-Qur Allah Bukankah Jamin Allah S.A. Jamin Bukan Kita tidak Takut Sama Penyakit Penyakit Itu Datangnya Dari Allah Dari Allah Allah Mengatakan Penyakit Dan Allah Menyediakan Obatnya Apa Yaitu Ya Ayu Anas Penyakit Tum Mo Idr Tum Nyer Rob Dikum Wasifar Lima Disudur Oleh manusia Aku telah Datangkan Kepada Kalian Satu Petunjuk Dari Kalian Dari Tuhan Dari Allah Yaitu Sifar Lima Disudur Wa Mulan Dan Menyadikan Petunjuk War Rahmatan Dan Menyadikan Kasih Sayang Lil Mumin Nah Bagi Orang Yang Beri Ini Kalimat Budan Yang Dernama Kerna Tuhan Malikannya Kepala Jawa Sekalian Mari Tinggal Kita Dilanda Penyakit Tinggal Kita Sedang Dilambikan Pujian Penyakit Apa Aja Disamping Syariat Juga Intinya Penyakit Ini Karena Wasifar Melindas Bahkan Penyakit Ini Sudah Dijanjikan Allah Ayat Ayat Taburan Ini Akan Dapat Menyembuhkan Penyakit Manusia Sifat Duh Dinas Insya Orang Yang Bajin Baca Kelima Taburan Orang Yang Sering Bajin Membaca Ayat Ayat Allah Akan Dijauhkan Dan Diindahkan Bajin 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 Dijauhkan 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 Bajin Bajin Lari Nomor Dua Di Yang Nomor Dua Rumah Sakit Siap Baca Apuran Siap Baca Apuran Baca Apuran Kita bisa baca surat al-ilas Bagaimana surat al-ilas Kita bisa baca apa yang kita baca Terutama penyakit itu datang pada saat kita sedang tidur Itu biasanya datang yang penyakit Mari makanya disulatkan sebelum tidur Ada sebagian ulama yang mengatakan Bahkan diberitakan dalam hadis Yang diluayakan oleh sahabat Gimna Abbas Setiap mau tidur Intinya mah kita sunat Yang paling pertama Sunat hudu Mudahnya mah kita sunat gul Aneh kurangnya Kita anggap sama bimbing ustaz Udah yang paling kita jalanin sunat ya Jalanin sunat gul Sunat hudu jadi mau tidur Kita berhudu dulu Agar supaya kita ingin terhindar Daripada berbagai macam penyakit Terus Sebelum itu baca bismillahirrahmanirrahim 21 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 21 Belum pernah juga Baca aku sebalik Baca aku laudu Jeraudu bimna Satu baik Baca aku laudu Jeraudu bimna Satu baik Masih lelaki juga Udah selawak Tidak selawak Insya Allah Gimana Ternyata Allah Menjanjikan Al-Quranimu Wasifah Lelima Fisudur Akan bisa menyakupkan Penyakit semua yang ada di tubuh manusia Dengan catatan Asalkan manusianya itu sendiri Mau Dan peduli Membaca Ayat-ayat yang telah Aku berikan Baca aku Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 Kuduk 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 Sekecil ini Banyak ibadah yang memandu mutial Yang sangat luar biasa Tetapi kita sudah mengabaikan Sudah mengangkat ringan Ini sekecil ini Tapi Pakuran Masya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Tidak sedikit-sedikit Tidak saja Wajah Pernah dia sampai hari ini Mau tidur Baca Mau tidur Baca Bismillah Baca 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 Jadilah Allah melanjutkan Di dalam Dirang Baca dan Allah telah mendatangkan nurut satu jala yang buat kita dan satu kita yang menerangkan yang telah menjelaskan Al-Quran ini jadi Al-Quran ini ternyata disampir syariat pantes bahkan di dalam ayat lain Allah berfirman tidak akan aku jadikan tumbuh-tumbuhan yang ada di alam buka bumi ini semuanya hitus semuanya hudur minat jawa semuanya jadi obat jadi disediakan ini tumbuh-tumbuhan jadi obat jadi kawan-kawan-kawan 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 semuanya sudah dijadikan sama Allah tangan-tangan yang ada di buka bumi ini semuanya disampir menjadikan kesehatan badan menjadikan kebugaran tubuh keburuan kesehatan tubuh juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ini kawan-kawan-kawan maka sekarang berapa lagi nampu dulu nampu 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 tak kawan-kawan nampu 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 Albur, makanya mudah-mudah aja Mas Karyatiu, karena Alhamdulillah kita sedikit-sedikit bisa nemburu-buru, kita bisa baca bulgur aja, bulgur, kita bisa baca paktihan aja, paktihan, ya bahkan terhindar daripada berbagai macam penyakit, ada satu ijazah, saya dari seorang Kiai Bogor, pengangkat, ada satu ijazah, di mulakan usaha, dilancarkan berbagai macam ekonomi, dijauhkan dari penyakit, baca paktihan, sesuai dengan umur, umur lima puluh, lima puluh, jadi gini, artinya ciptakanlah seketika walaupun satu minggu sekali, nggak satu minggu sekali, walaupun satu bulan satu kali, tidak satu bulan satu kali, laksanakanlah walaupun satu tahun satu kali, kita pertama tawasul, terus tawasul kepada orang tua, ini sesuatu ketika kita lagi menajak, lagi duduk mendekatkan diri kita kepada Allah, yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir, hanya pakai wajah sendiri, dan kita masih berjuang, kita lalu pakai wajah sendiri, kita sudah jadi, yang terakhir khusus anilah kedua jasa di bulan bin bulan Al-Fatihah ingat kata Ustaz kesesuaikan umur ya itu umum kita wakil, mak dulu Pak Tihah, Pak Tuh wakil, mak dulu Pak Tihah, Pak Tuh wakil apa itu? bismillahirrahmanirrahim, wabarakatuh terus, Pak Tuh apabila seseorang bisa merasakan hal-hal itu insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketelueluasaan baginya terutama diberikan pada lingkungannya mengatakan istrinya di rumah kanaklamanya dan dijadikan kawarta walau dalam rumah kanaklamanya maka ini, ya Pak Insya Allah undur itu sekali Pak walau undur sekali juga jadi ada catatan oh, mau buah matanya dulu tau waktu umur masih 20 masih 20 kali belum, mak gak kamu sudah 20-40, sampai cahari nah, jadi, ini mudah-mudahan Ini ijajah, ijajah Karena ijajah itu Sesuatu amalan yang diberikan kepada guru Ke ijajah deh Jangan sekali-kali menginjajahkan kepada seseorang Kalau ditanya belum ada nih Bahaya Banyaknya orang yang kadang-kadang Nggak mau dibuat itu Bukan orang kelihatan Bukan apa-apa Contoh begini Pak Yochim datang ke kiai Kata kiai Pak Yochim Kalau karena usaha bisnis menunggu Sekarang usaha maju Suksesnya amal ya Pak Yochim Bagi aku ada soalan Satu sumpah Kata kiai Maka dia itu Udah berani memberikan ijajah itu Karena dia itu udah terjalani Sebab tidak diperkenalkan Untuk memberikan satu amalan Karena dia belum pernah menjalankan Karena dia pun sama Karena sistemnya itu berantai Baru lama itu Minat tapi ini Tapi ini Tapi terus berlantai Sampai yang awal Yang suju Ini persenanya Adalah tetap Dari warus atul am Warus atul am Bia Dari warus atul am Itu hanya itu Nah Ku dedikasi Sama Pak Yochim Mohon ma' Pak Yochim Ngapak Haji Dekat kamu Bung BN Mumpah ma' Ya Namanya Mokong Kau juga Sebegini Jadi Dari warus atul am Bung BN Mokong bisa Kau Dekatikin Bung BN Yang mau Kau 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 Tiba-tiba Sama BN Karena Dari warus atul am Dijalanin Nah Ini yang bahayanya Orang yang terjalannya tanpa guru Kau 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 Berhasil Kadar gunung-gunungannya, mereka tidak mengatakan ini nah begitu dia karena dia dapat diri dari Bande習 tiba-tiba yang harus melihatnya melenggol-belenggol, jika ini berkambual-kambual gunung-gunungan, ada pekerasanan jadi dikaluk waduh, gunung berhasil dikaluk-dikaluk jadi mulai mohab, jadi mulai poskatnya otaknya Nah ini yang kelepasan, ini susah ubatin Nah kok susah? Kenapa? Begitu wirid itu semuanya punya hodam Wirid itu semuanya punya hodam Artinya punya yang ada yang mempunyai Begitu di amalin, begitu di ubatin Membeer maaf, wah ini mas susah ini Kenapa? Sebab apa? Ini hodam ini, dia disini Karena aku nggak terima Kenapa? Sebab dia dididikinnya bukan BPR Dididikinnya dia doci Dia kan tetep tugasnya suruh dijalankan sama Pak Haji Loh Bapak aja ucimnya nggak stress sama orang Gak ada yang tahu Gitu Nah terus Dia udah mampu nih Kenapa? Ini udah ada aja ucim Haji ucimnya mau baca Nah nggak bisa Karena dia juga belum ngejalanin Gitu Jadi tetep Sutipnya gitu Makanya hati-hati Makanya jalan sebarang Kita dapat amalan dari biaya Dikasih orang banyak Kalau kita belum benar-benar ngejalanin Kalau Kita pengen ngasih wirid ke orang Pengen ngasih ke amalan ke orang Pengen ngasih ke amalan ke orang Pengen ngasih penjaman ke orang Wirid yang dapet kita dapet dari buruh Jalanin dulu Ya baru itu dapet izin dari buruh baru boleh Karena Semua ayat Al-Quran ini mengandung hodal Harta itu bismillahirrahmanirrahim Sekalipun itu bismillahirrahmanirrahim Ada yang punya Ada yang punya Sampai ayat demi ayat demi ayat demi ayat Semuanya ada hodal Insyaallah hodal-hodal ini Insyaallah Sifat berlimatis sudut Akan menjadikan obat penyakit Yang ada pada tubuh kita Amin ya Allah Ya Allah Ya anywhere Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hodal-Hodal Ya Allah Wa shifat berlimatis sudut Mudah-mudahan Kita semua Bagaimanapun Seperti ini Insyaallah Sada kita Sehingga kita sedang di uji Masyaallah Jadi Tidak ada lain Untuk Menjelakkan diri kita Jika Setelah Penyakit Itu kita kembali kepada si pemilik Penyakit tersebut Ya Allah sebarang Kalau sekarang yang kita ingin Dari daripada penyakit Sementara kita jauh daripada Yang mempunyai penyakit Ya kesemu-senemu penyakit kita Intinya kembali kepada yang punya Intinya kembali kepada Saham Maha Pencipta Bahwa penyakit itu datangnya dari Allah Maka kita akan kembali kepada Allah Ini tadi sebutkan juga sama Allah Sama Allah Hati-hati yang masukkan Dari daripada malam Ya sebutkan oleh Allah Amin Amin Jaya oleh Allah S.W.T Sehingga kita dapat terus dan terus Menjalankan perikannya Amin Ya Allah